Intro 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 Halo Bro Masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Intro Intro Jadi pagi ini kita water change viranha aja bro Kalau viranha gue disini biasanya gue untuk water change itu 3 hari sekali Dan itu biasanya gak langsung 50% lah 20% 30% Jadi untuk water change viranha ini memang perlu kehati-hatian bro Saran dari gue kalau viranha itu jangan sompral lah gitu Tau sompral ya Jangan terlalu berani juga Jadi biar bagaimanapun dia ini hewan buas juga bro Jadi kan kita juga tetap harus hati-hati Oke Jadi sekarang waktunya water change viranha bro Nah ini jadi udah 3 hari nih Belum gue water change Tuh cooknya udah banyak di bawah bro Nah mereka sekarang kondisinya belum makan nih Jadi Untuk Mengurangi agresif mereka Dan Mengurangi resiko lah Tangan gue masuk ke Dalam Aquarium ini Jadi gue kasih makan sedikit bro Biar Agak ganjel sedikit lah perutnya Nah jadi ini Porsinya lebih sedikit dibanding gue kasih makan biasanya Jadi yang penting mereka isi perut dulu dah Ini kayaknya Ini juga sebenernya kayaknya masih agak kenyang Karena kemarin Gue kasih makannya agak sore Jadi sebenernya gue cuma pastiin aja mereka semua disini udah makan lah Walaupun satu ekor satu potong lah bro Gitu Udah cukup deh udah Itu nggak makan Yang mana? Yang mana? dia kalah terus dia lempar ke pojok iya ilah kalah juga jadi ada satu nih yang belum makan nih yang ini nih yang ini nih nah yang ini belum makan nih tapi udah lah gak apa-apa lah kali udah makan serpian yang penting kasih makan sedikit ini bertujuan untuk mengurangi resiko tangan gue kesabet sama giginya yang kayak gergaji bro walaupun masih ada sih resiko yang penting kita pelan-pelan aja oke bro nah jadi perihal water change nih kalau mau water change kalian tuh jangan berpikir bahwa air baru selalu lebih bagus ya bro jadi air baru tuh memang lebih bersih tapi kalian harus cek dulu PH, TDS, dan lain-lain air baku gue disini itu gue udah cek PH nya itu pasti sekitar 68-7 jadi ya udah layak lah untuk water change saran gue sih buat kalian yang mau water change tuh itu ya bro cek dulu air baku kalian tuh parameternya seperti apa oke bro nah jadi gue kalau water change spiralannya kan cuman sedikit-sedikit jadi biasanya gue males tarik selang langsung keluar gue biasanya pake ember begini aja karena patokan gue tuh cuman 2 ember ini sebenernya eh sorry 3, 3 ember ini kurang lebih sekitar 20-25% lah air di tank ini gue kuras nah ini biasanya gue pertama gue spawn dulu bro kacanya soalnya udah lumayan kotor nih sini liat nih nah ini ini kacanya udah lumayan kotor kan jadi biasanya gue spawn dulu nah untuk spawn tank piranha yang gue saranin nih ya lo jangan gerubak-gerubuk bro karena piranha ini kan ikannya kagetan saran gue eh kita spill dulu lah hehehe spill kita tunjukin dulu lah tangan kita begini sampai mereka geser kesana tuh nah geser kesana oke ini udah masuk nih sekarang tangan kita baru mulai bersihin itu pun juga jangan gerubak-gerubuk bro pelan-pelan aja eh piranha tuh gak suka kalau kita bersihin gerubak-gerubuk gerubak-gerubuk sebenernya yang gue takut bukan tangan gue digigit bro yang gue takut ini tank pecah kalau mereka ngamuk disini tuh bisa liat kan mereka ngumpul disana nah saat mereka ngumpul disana kita bersihin kita bersihin kesana dulu nih kotorannya gila sih ini nih mereka tuh kalau makan tuh wuhh beringas berat bro beringas nah jadi biasanya gue spawn tuh cuma kaca depan doang kaca samping sama belakang itu gue biarin aja deh ada lumut-lumut sampai tebal tumbuh disini nah ini gue bersihin segini sampai kesini nah udah kan nah sekarang gue pindah nih gue mau pindah kesini nah mereka kan gitu tuh kagetan tuh ikannya nah ini saat mereka masih disini kita spill dulu nih tangan kita nih nah gini biar mereka kesana dulu bro nah ini baru gue bersihin bagian sini yang penting jangan bikin mereka kaget deh mereka kalau kaget tuh serem bro bener deh ini tank tuh bisa nyaris meledak bro kalau mereka buang buang tuh mereka tuh selalu geser kesana tuh ini mereka udah mulai panik nih jadi saran gue kalau mereka udah mulai panik ini udah kalian stop aja bersihin kacanya nah setelah kacanya gue spawn sekarang kita sifon bro sifon pun kayak tadi selangnya tuh kita spill dulu kita kasih liat dulu ke dia gini ting sampai mereka udah liat baru deh sifon jadi jangan langsung cemplung sifon gitu jangan itu mereka akan kaget bro bahaya deh pokoknya kalau mereka kaget tuh bahaya nah kayak yang tadi gue bilang gue tuh males tarik selang panjang karena pirahnya gantinya cuma sedikit-sedikit jadi gue langsung ke ember ini aja nih patokan gue 3 ember ini sekitar 25% lah tank air ini gue kuras buset ini serpian-serpian sisa-sisa perjuangan bro gile-gile bener dah ini tuh dibalik-balik batu banyak banget bro lainnya cuman sebenernya ini tuh terbantu sama mana ikan nilanya mana oh masyata cuman sebenernya ya ini kotoran-kotoran ini tuh bener-bener kebantu nih sama ikan nila ini nih suka dileburin jadi sebenernya ini udah lumayan lumayan aja segini bro bayangin jadi saran gue untuk water change piranha tuh kalau mau 3 hari sekali dan setiap water change tuh 25% deh banyak banget ini ini aja nih tangan manusia tinggal tulang ini biar aja nih gak tau nih siapa yang punya tangan sifon semua belakang-belakang belakang-belakang nah ini ini parah banget sih ini bener-bener nyempil-nyempil bro bayangin nih kalau gak ada ikan nila gede ini nih atau ada ikan lele nih satu di dalam batang ini wuduh ini mah udah gila nih kotorannya kenapa gue cuman fokus di bagian sini jadi sebenernya yang bagian sana tuh yang bagian sana itu kan udah deket powerhead bro jadi sebenernya udah udah kesedot nih kotorannya jadi sebenernya gue cuman fokus di bagian sini nih untuk serpian-serpian atau kotoran-kotoran yang gak keisip powerhead gitu bro nah ini serpian-serpian yang terbang-terbang ini nih ini nanti juga akan dimakan nih sama ikan nila jadi gak perlu khawatir bro gak perlu ya gak perlu kalian sedot satu-satu lah tiba-tiba gini ya sampe botak juga gak bakal abis ini bakal jadi makanan ikan nila itu kok mana ikan nilanya? keset gak? iya keset keset iya tuh udah segede ikutan segede bagong nih ikan nila nih sudah gua selalu ada persediaan air di belakang tank ini di dalam drum nah ini air yang gua hendapin nih jadi gua gak pernah kalo water change tuh ee langsung tembak dari keran kesian bro disini soalnya airnya air pump jadi selang langsung gua puter kesini nah sebisa mungkin saat kalian water change pirahna tuh jangan bikin arus bro berlebihan jangan terlalu kenceng semprotannya dan jangan terlalu bikin arus ke samping lah bro gitu karena pirahna tuh sebenernya ikan yang suka kaget arus bro jadi pelan-pelan aja lah pelan-pelan jadi di ember ketiga ini biasanya ini kan air baru udah masuk nih nah gua sekalian sifon juga bro ya ginilah cara gua ganti air pirahna gua jadi mereka gak kaget-kaget banget karena kebanyakan yang diganti airnya nih kalian bisa liat kan saat air baru dimasukin kan ada sedikit arus kecil nih nah ini kan kotorannya keluar semua tuh nah disinilah kesempatan kita nih sifon semua tuh tutup embernya nah ada arus sedikit kotorannya yang diselesa keluar semua nih bro nah jadi ini waktunya kita menyedot semuanya ini aja kayaknya tadi udah bersih bro ternyata masih banyak lagi nih kotorannya tapi dengan banyaknya kotoran gini bukan berarti water change 50% ya bro kayak yang gua jelasin di video sebelumnya nih kalau water change 50% tuh pirahna gampang ngambek bro bisa 3 hari, 5 hari, bahkan seminggu ngambek makan nah jadi kira-kira gitu bro simple sih tapi butuh tangan dingin tetep butuh hati-hati lah gitu seperti gua bilang di konten pirahna gua sebelumnya kalian harus kenalin dulu karakter ikan kalian jangan pernah samain semua karakter ikan gitu loh nah kalau pirahna ini kan beda ya bro nah ini kayak kalian lihat nih kalau abis water change mereka tuh selalu ngumpul nih di bagian sini gitu ini bisa sampai sejam dua jam ini pun ini kalau dilempar makanan udah gak mau nih pasti mereka lagi deg-degan bro lagi senewan mereka bersembunyi di sisi gelap ini bisa sampai dua jam ke depan lah nah setelah itu biasanya baru bisa tuh gua kasih makan lagi karena kan tadi gua kasih makannya cuma sedikit tuh yaudah segitu aja konten dari gua kali ini buat kalian yang pengen tau perawatan detail tentang piranha ini nanti gua cantumin di deskripsi deh gua pernah ngebahas ini jadi dual part mulai dari mereka kecil sampai mereka besar lalu perawatan mereka dari mulai kasih makan PH air dan lain-lain itu ada semua jadi nanti kalian klik aja di link deskripsi nanti gua cantumin ting oke bro jangan lupa like, share, comment, and subscribe the viranda channel your hobby is your pride sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax